Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uwin Raden Fata Palembang pada Rabu 26 Januari 2022 dalam acara Forum Silaturahmi Lembaga Dawakampus yang ke-9 Sumatera Selatan. Berikut liputannya. Grand Opening Forum Silaturahim Lembaga Dawakampus Daerah ke-9 Sumatera Selatan sekaligus sekolah kebangsaan dilaksanakan secara langsung di lantai 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uwin Raden Fata pada Rabu 26 Januari 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 120 peserta dari berbagai delegasi, dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum, Dr. Andos Neslon Firdaus MM, Rektor Uwin Raden Fata yang diwakili oleh Wakil Dekan 3 Fisip Uwin Raden Fata, Bapak Dr. Kun Budianto MSI, dan Ketua Lembaga Dawakampus Sumsel Ardi Wahyudi S.Hum. Acara ini dibuka langsung oleh Bapak Dr. Neslon Firdaus MM. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan FSLDK ini sudah sangat baik dan harapannya kepada siapapun yang terpilih menjadi Ketua Umum dapat membuat program kerja yang baik dan dapat disenergikan dengan pemerintah, serta menjadi juru bicara untuk kemajuan Sumatera Selatan. Beliau juga menyebutkan bahwa Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu SHMA ingin mengubah dari yang awalnya menjadi konsumen, menjadi produsen, dan bisa diformasikan dalam kemasan dakwah Islam. Dr. Kun Budianto MSI dalam arahnya menyampaikan bahwa Lembaga Dawakampus belum terdengar secara luas, namun Lembaga Dawakampus adalah lembaga yang hebat, dan beliau berharap LDK tidak hanya menjadi lembaga dakwah, namun juga lembaga sosial. Ardi Wahyudi S.Hum dalam sambutannya, mengatakan bahwa diselenggarakannya Musyawara Daerah Forum Silaturahim Lembaga Dawakampus bertujuan menentukan Ketua dari Forum Silaturahim Lembaga, Tuan Rumah, Rapat Pimpinan Daerah, dan Pelaksanaan Musyawara ke-10. Tujuan dari diselenggarakannya adalah agarnya adalah Musyawara ya, jadi kita akan menentukan Ketua Forum Silaturahim Lembaga Dawakampus yang ke-10 insya Allah. Jadi itu tujuan yang pertama, tujuan yang kedua adalah kita juga akan memilih Tuan Rumah Rapat Pimpinan Daerah. Yang ketiga kita akan memilih siapa yang akan menjadi pelaksana Musyawara yang ke-10. Nah itu tujuan yang diselenggarakan di sini. Lebih seperti itu sih tujuannya. Kalau harapan dari setelah diselenggarakannya S.H.D.G ini bagaimana? Ya, harapannya Forum ini lebih bisa berkembang lebih baik lagi gitu kan. Siapa pun nanti yang terpilih, ya tentunya harapannya apa ya, memaksimalkan amanah ini gitu loh. Selain itu, sesuai dengan ada program-program yang lebih keren lagi lah. Harapan seperti itu. Dari acara ini, tanggapannya kak mengenai S.H.D.G ini, tanggapan dari acara mana hari ini? Ya, kalau tanggapan saya pribadi sih sudah baik ya, sangat baik kalau menurut kami gitu kan. Dan diundang juga tadi Gubernur ya, walaupun mewakili, maksudnya sudah sangat baik dan luar biasa lah kayaknya. Jadi, yang pertama, dengan dilaksanakannya musda FSRDK ini, harapan kami nanti kepengurusan yang terpilih dapat membuat program kerja bagi pengembangan FSRDK ini, dan juga dapat bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang membuat program Mandiri Pangan, sumsel Mandiri Pangan. Nah, dengan sumsel Mandiri Pangan yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, harapan kita juga kiranya FSRDK ini dapat menjadi perpanjangan lidah bagi Bapak Gubernur Sumatera Selatan dalam pengembangan Mandiri Pangan ini, dalam kemasan dakwa Islam. Itu harapan kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan bagaimana, Pak, tanggapan Bapak mengenai acara FSRDK yang sunggarakan pada hari ini? Saya kira cukup baik, cukup meriah, dan pesertanya juga lengkap se-Sumatera Selatan. Artinya, kalau nanti pada selakangan pelaksanaan musdanya, ketua terpilih sudah menuhi forum, harapan kita, ketua yang terpilih, ada yang terbaik dari semua yang mencalonkan diri, dari peserta yang ada. Demikian liputan hari ini. Saya Refi Mariska dan kurian bertugas melaporkan untuk Rafat TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.